Pemirsa insiden kecelakaan kereta api Turangga dengan KA Lokal Bandung Raya berimbas pada dibatalkannya perjalanan kereta api 268 Cikurai, Relasi Pasar Senen-Karut. Selain itu, kereta api jarak jauh 252 dan 256 Serayu, Relasi Pasar Senen-Purwokerto, juga harus dilakukan rekayasa pola operasi dengan jalan memutar melalui Cikampek-Cirebon, Perujakamprupuk-Purwokerto. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas insiden kecelakaan kereta api Turangga dengan KA Lokal Bandung Raya di kilometer 181 plus 700 petak jalan antara stasiun Haur Pugur, stasiun Cicalengka, Jawa Barat. Insiden kecelakaan tersebut berimbas kepada terganggunya layanan kereta api jarak jauh. Selain berimbas kepada perjalanan kereta api 268 Cikurai Relasi Pasar Senen-Karut, yang harus dibatalkan insiden kecelakaan juga berimbas kepada kereta api jarak jauh 252 dan 256 Serayu Relasi Pasar Senen-Purwokerto juga dilakukan rekayasa pola operasi dengan jalan memutar melalui Cikampek-Cirebon-Perujakan, Perubuk-Purwokerto. Akibat adanya kejadian kecelakaan di Dawab II Bandung di kilometer 181 plus 700 antara stasiun Cicalengka dan stasiun Haur Pugur, kereta api Turangga dengan kereta api lokal Bandung Raya. Dampak tersebut berakibat pada pola operasi yang ada di Dawab I Jakarta. Hari ini kereta api Cikurai Relasi dari Pasar Senen menuju Garut dibatalkan. Kemudian untuk kereta api Serayu Relasi dari Pasar Senen menuju Bandung terakhir Purwokerto diputar melalui dari Pasar Senen Cikampek berlanjut Cirebon sampai dengan Purwokerto. Atas penundaan keberangkatan tersebut, KAI mengembalikan bea tiket sebesar 100% di luar bea pesan. Bagi penumpang yang bermaksud membatalkan perjalanannya di stasiun keberangkatan ataupun di tengah perjalanan karena terjadi rintang jalan yang menyebabkan penurunan keberangkatan atau keterlambatan. Dari Jakarta, Ranistong Sonjaya, IDX Channel.